selamat menikmati 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 Nah jadi Nah ini kan kita ada kegiatan pada pertemuan akhir nanti 27 dan 28 Yaitu presentasi proyek Ini presentasi proyek Pertemuan 27 dan 28 Kita ada presentasi proyek itu tugas kelompok Nah jadi ini Anda diminta untuk membuat sebuah rancangan sistem informasi secara berkelompok Nah nanti boleh digunakan kasus yang sudah pernah kita bahas Maksudnya yang menjadi studi kasus-studi kasus selama kuliah Kan kalau tidak salah kita ada beberapa studi kasus Ada bank, kemudian ada rumah sakit Kemudian juga pernah kita bahas sedikit tentang gojek Nah boleh menggunakan studi kasus itu Tetapi dikembangkan Nanti saya buat batasan-batasannya Saya taruh di spawn Kemudian boleh juga menggunakan studi kasus yang lain Misalnya Anda mau menggunakan Bukan rumah sakit Bukan bank Bukan ojek Tapi mau yang lain boleh Misalnya sistem informasi akademik boleh Atau mau sistem informasi perkantoran yang ada di mana boleh Tapi yang dibuat adalah perancangan sistemnya Jadi semuanya harus membahas terkait materi yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan 1 sampai terakhir Jadi di situ dimuat Dimuat DFD Ada use case di situ Kemudian ada diagram-diagram yang memang sudah kita pelajari Dan ada rancangan antarmukanya input, output Jadi tugasnya mendesain Tapi tidak perlu dibuatkan aplikasinya Jadi cukup membuat Membuat tampilannya terakhir Jadi buat diagram-diagram rancangannya Kemudian implementasinya cukup sebatas tampilan saja Anda screenshot dari laptopnya Jadi misalnya Anda mau buat aplikasi akademik Kemudian Anda buatkan yang cantik Menggunakan aplikasi apa untuk menggambar Atau Anda boleh menggunakan template website Kemudian Anda ubah disesuaikan dengan kebutuhan Anda Baru itu yang Anda screenshot Mengerti ya yang tugas besarnya ya Mengerti enggak? Yang dikumpulkan itu SS-nya, Pak? Apanya? Yang dikumpulkan apa? Ya, tadi yang tampilannya itu cuma SS-nya saja, Pak? Ya, aplikasinya screenshot-nya saja Tetapi untuk diagram-diagramnya ya Kamu kumpulkan juga Jadi bukan cuma mengumpulkan screenshot saja ya Ya, screenshot dan rancangan diagramnya sebelumnya Kemudian latar belakangnya juga ditaruh Nanti ada template-nya kok Nanti apa sih? Bukan template Ada kerangkanya nanti saya kasih di spawn Bisa ada mengerti ya? Bisa, Pak? Nah, jadi sebenarnya studi kasus-studi kasus Yang sudah kita bahas di mata kuliah ini Itu adalah bagian-bagian kecil Dari tugas yang akan kamu kumpulkan Di akhir perkuliahan Jadi kalau sudah mengerjakan dari awal sih gampang Ya, misalnya kemarin-kemarin udah bikin Kan tinggal gabung-gabung aja Tinggal dilengkapi Nah, itu yang tugas besar Dikumpulkan pada pertemuan ini 20 Berarti pada pertemuan 27-28 dipresentasikan Tetapi dikumpulkan dalam finalnya sebelum UAS Ya, dipresentasikan itu 27 dan 28 Kita kan ada 12 orang Mungkin kita dibagi 4 orang saja Per kelompoknya ada 4 Berarti ada, oh hanya 3 ya Berarti cuma 1 pertemuan saja kita nanti Ya, kita akan presentasi di pertemuan 27 28-28 kita review semua materi saja Ya, jadi di pertemuan 27 presentasi Kemudian ketika sudah dipresentasikan Nanti ada masukan Masukan dari teman-temannya Baik juga dari saya Nah, nanti masukan itu diperbaiki Dikerjakan Barulah dikumpul finalnya Si tugas besar itu Sebelum UAS Ya, boleh sesaat sebelum UAS Nanti tanggalnya, jamnya juga saya pastiin Dispon Nah, kemudian Itu yang tugas besar Sedangkan kalau tugas yang latihan hari ini Latihan nanti itu juga berkelompok Kelompoknya disamain saja dengan yang kelompok tugas besar nanti Nah, yang latihan kali ini dikumpulnya maksimal Sebelum perkuliahan pertemuan 21 Begitu ya Nah, kita lanjutkan dulu Materi yang minggu lalu Nah, jadi Kemarin kita sudah membahas tentang Perancangan antarmuka Ya Antarmuka itu apa? Antarmuka ini muka ya Antarmuka Perantara kita saat ini adalah Layar Ya Layar Google Meet Yang menjadi perantara kita Anda melihat saya sekarang melalui HP Atau melalui laptop Anda masing-masing dari rumah Kita dibatasi oleh Google Meet Kita tidak bertemu langsung Nah, itu antarmuka Yang dimaksudkan antarmuka Minggu lalu sudah kita bahas Kemudian Kemarin kita juga sudah bahas faktor-faktor manusia Ya, jadi manusia-manusia ini Banyak ragamnya Sehingga kita harus memahami Bagaimana manusia tersebut Karena manusia tersebut Yang akan menggunakan aplikasi Yang kita rancang Jadi Ada orang yang expert Artinya dia sudah biasa Menggunakan komputer Ada juga orang yang awam Newbie Noob Ya, itu adalah orang-orang yang Kagok Masih belum biasa Menggunakan Perangkat komputer Nah, maka dari itu Kita harus membedakan Aplikasi itu dibuat untuk siapa Dan kita rancang Sesuai dengan si penggunanya Kalau penggunanya sudah mahir Menggunakan komputer Mungkin Anda bisa membuat aplikasinya Agak ribet Tetapi kalau dia pengguna baru Maka tampilannya harus sangat sederhana Jangan terlalu banyak menu Dan tampilannya mungkin Sangat gampang di klik Sangat gampang dibuka Nah, jadi Itu faktor manusia Kemudian ada beberapa pedoman Antarmuka kemarin Yang sudah kita bahas Jadi ada beberapa Yang harus kita pikirkan Yang pertama Sistem operasi Yang digunakan Untuk aplikasi Yang akan berjalan Kemudian browser Yang akan digunakan Sebisa mungkin saya bilang Kalau buat aplikasi itu Harus compatible Dengan banyak Sistem operasi Dan compatible dengan banyak Atau berbagai web browser Kemudian perhatikan juga Layar monitornya Ya, karena resolusi dari layar itu Berbeda-beda Jadi, seperti saya bilang aja Di Apa ini komputer Sekarang saya lagi di kampus Saya lagi di kampus Komputer monitor yang kedua ini Jauh lebih besar Dibandingkan monitor saya yang di rumah Jadi, kalau Anda perhatikan Sebenarnya ada perbedaan Dari tampilan PPT-nya Saya kasih lihat bedanya apa Nah, jadi sebenarnya Layar yang saya Saya rancang Untuk ngampilin ke Anda Itu cuma sekecil itu Tapi, tidak bisa Kalau di sini Ya, sebenarnya Seperti ini Saya inginnya Ya, itu Fit di TV itu Nih Ya, saya inginkan Saya taruh materi saya itu Di sini Pas Tetapi Tidak bisa diatur Kalau Menggunakan Monitor yang ini Karena beda resolusinya Ya, beda resolusi Jadi, akhirnya saya Ya, udah sekalian Maximize aja Besar-besarin gitu ya Nah, jadi Padahal saya pengennya itu Full Di TV Tapi, ini tidak bisa Apalagi memang Studio OBS ini Saya kan menggunakan Virtual Studio Namanya OBS Nah, si OBS ini Kalau besarin-kecilin itu Tidak bisa Kayak gini Nah, dia pasti Tidak bisa Tidak bisa kita stretch Sesuai dengan keinginan kita Jadi, kalau Saya mau lebarin aja Dia pasti Tingginya tetap Ngikut Ini juga Nah, dia ngikut Dia tidak bisa Kita sesuaikan Sesuai dengan Panjang dan lebar Yang kita inginkan Dia pasti Menyesuaikan Orientasinya juga Panjang kali lebar Yaudah Akhirnya saya Setiap di kampus Layarnya saya lebarin Nah, sekalian Nutupin Jadi, tidak kelihatan lagi Ini ada TV Tidak kelihatan lagi Ada ini Ada apa Ada kaki TV Ini Ya, sudah tidak apa-apa Nah, itulah perbedaan resolusi Ini soal yang saya gedein lagi Nah, bisa kayak gedein juga Nah, itu perbedaan resolusi Ya, karena resolusi yang disini Lebih besar dibandingkan yang di rumah Maka, yaudah Saya sesuaikan Begitu juga Kalau kita mau merancang sistem informasi Ya, jangan sampai terjadi Yang kayak tadi Ya, yang saya bikin tadi Pas digunakan Menggunakan laptop Atau monitor yang berbeda ukuran Jadi, berbeda juga tampilannya Jadi, ada yang tidak muncul Menu-menunya Ada yang tersembunyi Mungkin Anda pernah juga mengalami kayak gitu Saya pernah Jadi, kalau saya pindah perangkat Tidak bisa Apalagi, kalau menggunakan HP Hilang menunya Akhirnya, HP saya harus saya landscape Kalau saya bikin HP saya portrait Dia tidak bisa muncul Ada beberapa menu yang tidak kelihatan Akhirnya, saya bikin Saya terpaksa menggunakan HP saya landscape Padahal saya tidak suka Tidak nyaman menggunakan HP itu landscape Begitu ya Kemudian Keyboard dan pointer Merupakan perangkat yang paling sering digunakan Untuk memasukkan data ke dalam aplikasi Ya, jadi Kita sering menggunakan mouse Menggunakan keyboard terutama ya Kemudian Nah, ini ada tipe antarmuka Pengguna grafis Ini juga sudah Ini minggu lalu Yang pertama Window dan Frame Ya, Window itu Layar itu Yang seanggak lihat ini Window Kalau di Symphony kan Ini Window Satu Window ini Sedangkan Frame itu yang membatasi bagian-bagian Ini satu Frame Satu Frame Ini satu Frame Yang warna Pink Itu Frame Ya, jadi Mengapa dibagi menjadi Beberapa Frame itu untuk memudahkan si Pembaca atau pengguna aplikasi Jadi kita bisa paham Oh bagian-bagian yang Apa bagian Header itu pasti di atas kan Itu pasti isinya Hal-hal yang penting Misalnya judul Nama Menu Kemudian Kalau yang sebelah kiri Itu juga biasanya ada menu Kalau konten Pasti di tengah Kemudian di bawah-bawah Itu biasanya Yang tidak begitu penting Misalnya Kayak Copyright Kayak gitu Kemudian Antar muka Menu Driven Adalah menu yang Terdiri dari Pilihan-pilihan Jadi Bisa kita lihat Ini Ini Submenu 0 Ya Ini main menunya Inilah yang saya minta Anda buat Waktu itu Yang sistem Buskesmas Atau rumah sakit Atau klinik Itu kemarin Halaman utamanya Nah ini halaman utama Kemudian ada beberapa menu Di sini ada Menu 1 Menu 2 Menu 3 Kemudian menu 2 Itu terdiri dari Menu 1 2 3 juga Kemudian menu 2 1 Ada satu menu lagi Nah itu namanya Antar muka Menu Driven Kemudian menu Pulldown Ini diulang ya Ini sudah minggu lalu Menu pulldown itu Menu yang ke bawah Itu namanya menu pulldown Kalau cascade Menu yang ke samping Kemudian kalau tear off Tear off itu Kesamping dan ke bawah Seperti yang ada pada Excel ini Jadi kita bisa ke bawah Kemudian dia ke kanan Nah itu namanya tear off ya Kemudian dialog box Atau kotak dialog Nah ini window ya Sebenarnya Merupakan window yang muncul Ketika kita melakukan aksi tertentu Contohnya kalau kita membuka Sebuah powerpoint Kemudian kita mau menyimpannya Ini menyimpan Nah akan muncul sebuah window baru Yang bernama save as Nah window baru ini dinamakan dengan Dialog box Atau mungkin ada juga yang muncul Misalnya pertanyaan Mengenai apa misalnya Saya setuju Tapi dia muncul Dialog Ke antarmukanya Saya setuju dengan peraturan Kemudian kita harus checklist Nah itu dialog box Kemudian ada yang namanya pop up menu Ya pop up Pop up itu kalau kita klik kanan Dia muncul Ya disini saya sedang klik kanan Tapi anda gak bisa lihat Ternyata di OBS nya gak kelihatan Jadi ini contohnya ini Kalau kita klik kanan Di suatu tempat Dia muncul sesuatu Nah itu namanya pop up menu Kemudian Ada menu toolbar Yang ada di atas Bagian atas aplikasi Itu namanya toolbar Ini Ya pasti sudah tahu semua Kemudian iconic menu Iconic itu yang disimbolkan Dengan gambar-gambar tertentu Sesuai dengan fungsi yang Ada pada menu tersebut Misalnya Kalau simpan Biasanya kan simbolnya disket Kalau delete simbolnya X Atau tong sampah Kalau hapus ya Tong sampah Kemudian kalau exit Itu biasanya X Atau tanda stop Ya Tanda lalu lintas stop itu Kemudian kalau edit Biasanya tanda pensil Begitu ya Itu namanya menu iconic Kemudian Ada yang namanya hypertext Itu link ya Hypertext, hyperlink Ada link Jadi kalau kita Menuju ke sebuah text Kemudian ada Mengarahkan kita Ke sebuah halaman tertentu Itu namanya link Nah kemudian ada Common language interface Itu seperti yang ada pada SQL Pada Apa namanya ini Microsoft Access Kita bisa menambahkan Sintak SQL Pada access tersebut Nah ini namanya Common language interface Atau antar muka Bahasa ya Comment bahasa gitu ya Ini menggunakan bahasa tertentu Kalau disini pakai SQL Kemudian Internal control adalah Kontrol yang bisa dimanfaatkan oleh si pengguna aplikasi Untuk mengizinkan Ya contohnya menggunakan user ID dan password Jadi dia otorisasi Otentikasi ya Jadi Oh ini bener nih orangnya Ini adalah si Amelia Oh ini adalah si Sylvia Sylvia dan Amelia ini adalah mahasiswa NPM nya adalah ini Maka si Amelia bisa melihat datanya di simponi Tetapi dia tidak bisa melihat data si Sylvia Demikian pula si Sylvia bisa melihat datanya di simponi Dan orang lain gak bisa Itu namanya Autentikasi dan otorisasi ya Jadi Sebuah perancangan Antar muka juga harus kita Buat demikian Contohnya Di simponi Ada antar muka yang bisa Memasukkan materi Ada antar muka yang bisa Memasukkan nilai Tetapi Yang bisa melakukan Memasukkan materi Dan memasukkan nilai adalah dosen Mahasiswa tidak bisa Artinya Itu adalah pembatasan Ya Ketika login Saya diidentifikasi sebagai dosen Maka saya bisa Input nilai Saya bisa tambah materi Kemudian Anda login Anda diidentifikasi sebagai mahasiswa Maka Anda tidak bisa melakukan Yang saya bilang tadi Meng-input nilai Dan memasukkan materi Tetapi Anda bisa Melihat materi yang sudah di-input Kemudian Anda juga bisa Untuk Mengirimkan tugas Ya Dan Anda juga bisa Melakukan Hal-hal lain Yang memang otoritasnya adalah Pada mahasiswa Itu dimaksud dengan Sebuah Apa Rancangan Frame Sebuah Rancangan formulir Harus di Atur Autentikasi Dan otorisasinya Ini contoh Autentikasi Ya Harus login dulu Ini Di BCA Ya Kita masukkan User ID Kemudian kita masukkan PIN Nah kemudian ada Tooltips Tooltips menu itu Adalah menu Yang keluar Yang merupakan informasi Yang keluar Ketika kita mengarahkan Kursor ke suatu bagian Ya Jadi Kalau kita bikin Kursor kita Kita tinggalin disitu Kemudian nanti muncul Ya Jadi ini pada Contohnya ini pada aplikasi Ini website Ini yang saya contohin Website Bioskop ini Kalau tidak salah Jadi ketika saya Arahkan Apa Mau saya Ke Gambar Film ini Maka dia muncul Judulnya adalah Star Wars Episode 3 Kemudian ada Keterakannya Kemudian siapa Bintangnya Siapa Sutradaranya Gendrenya Apa Ada muncul disini Itu namanya Tooltips menu Yaitu menu yang muncul Yang berupa informasi Yang muncul ketika kita Mengarahkan mouse Kepada Objek tertentu Kemudian Help wizard Help wizard ini Menu Yang membuat kita Bisa mengikuti Yang namanya wizard Mengikuti panduan Jadi ada panduan Panduan Nah Ini contohnya Kalau kita menekan F1 pada office Munculnya kayak gitu F11 ya Kemudian Membuat Rancangan Dan prototipe Rancangan antar muka Yang pertama Buat bagan Antar muka Pengguna Yang kedua Rancang Prototipe Form Dan dialognya Kemudian Dapatkan feedbacknya Kalau diperlukan Kemudian Langkah 1 Dan langkah 2 Itu diulangi Sampai ketemu Kemarin Adalah 95% Dari pengguna Setuju Dengan rancangan Yang kita usulkan Tersebut Kemudian Ini contoh Bagan antar muka Jadi Mau membuat Bagan itu kayak gini Menu utamanya Kemudian Kalau di klik Pergi kemana Nah ini nanti Harus ada Di tugas besar Jadi Nanti saya bikin Apa yang harus ada Di bagan antar muka Jadi biar tahu Oh ini sebuah menu Kayak simponi Misalnya Simponi Main menu Beranda Nah dari beranda Itu bisa kemana aja Oh bisa ke materi Bisa ke jadwal Bisa kemana-mana Nah itu namanya Gambar ini Namanya Bagan antar muka Atau Diagram antar muka Oke Habis materi kita Yang untuk pertemuan 2019 Kita lanjut ke Studi kasus Yang pertemuan 20 ini Jadi ini adalah Studi kasus Nanti kita bagi Kelompoknya sekaligus Di sini Nah Jadi Studi kasusnya adalah Membuat perancangan antar muka Pada sebuah Bentar Ini kemarin Sudah ada ya DFD fisik Dari sistem informasi Rekam mediknya Sudah ada enggak Waktu itu Ada Ada ya Itu dikumpul enggak sih Waktu itu Ini Yang membuat Yang masuk Alamu Hah Terus yang Dibet Ada Terus yang Dibungur Kalian gitu Yang Cetak Taku Pasien Oh bukan Yang ini Di materi Ada ya Yang kamu bilang Ada Ada ya Bentar Saya cek dulu Di simponi kita Di simponi Di spon Wait Orang ini ya waktu itu ya sudah ada nih ya jadi sudah ada di pertemuan 12 kan dia bilang kan minta mana soalnya nih berdasarkan rancangan, kasus perancangan DFD fisik bagi sistem informasi dan rekam medis di puskesmas yang telah dirancang pada pertemuan 12 selanjutkanlah dengan menentukan formulir apa yang dibutuhkan untuk masing-masing proses dan rancanglah tampilan antar muka dari masing-masing formulir tersebut ada pun sistem tersebut terdiri dari 3 subsistem yaitu pendaftaran pasien pengelolaan rawat jalan dan catak laporan nah ini ya nah ini dia jadi dari DFD fisik ini disini simpat ya kalau di soal itu ada 3 tadi tetapi kita ikuti saja DFD fisik yang sudah ada disini ya disitu tadi 3 mengerti gak maksudnya jadi ikuti yang DFB logisnya bentar bentar pengelolaan rawat jalan dan catak laporan ya kita ikuti saja sorry ini pengelolaan pendaftaran ya gak usah gak usah pake yang soal di studi kasus pake yang ini aja yang sekarang tampil di simpon di apa di layar kamu tuh pake yang ini aja jadi ikutin ini ininya boleh bukan kayak gini boleh yang lain pokoknya ini nih soalnya ini kan sudah kalian bikin pake cari-cari tangan kan kemarin kan sudah kan sebenarnya sudah bu ya nah ini sekarang diminta antar muka keseluruhannya dari proses ini yaitu mau inputnya mau outputnya pokoknya semua rancangan formulirnya tetapi tidak boleh tulis tangan tetapi harus dibuat menggunakan aplikasi menggambar boleh apapun boleh langsung menggunakan website website template ada kan banyakkan website template ya atau menggunakan template apapun kalau misalnya kamu mau berbasis android ya buat saja pake template kayak gitu loh pokoknya dia tampilnya sudah seperti aplikasi tetapi gak ada isinya jadi cuma screenshot-screenshot saja bisa dipahami gak? berarti cuma tampilan iya benar tampilan saja jadi nanti kan buat yang roadmap tadi tuh roadmap tadi masih inget gak yang mana? bentar ya saya iniin lagi ini nih sekaligus untuk tugas besar jadi anda gak dua kali kerja jadi sebenarnya anda boleh langsung menggunakan ini untuk tugas besar tapi kalau mau ganti studi kasus juga tidak apa-apa bentar ya nah ini nih jadi yang pertama dibuat tuh ini di tengah-tengah ini adalah menu utama yang saya bilang tadi kalau ada simponi kemudian dari simponi cabangnya kemana? ke materi ke tugas kemana lagi cabang-cabang-cabang nah yang inilah yang anda buat itu jadi ini sistem rumah sakit sistem informasi rumah sakit aplikasinya kemudian ada menu apa menu apa menu apa nah ini yang pertama tetapi sederhana saja mengikuti mengikuti studi kasus yang ada di ini tadi di pertemuan 12 tadi nah mengikuti yang ini saja catat data pasien baru jadi cuman masalah pendaftaran masih kita nah ini boleh dipakai untuk tugas besar tetapi tugas besar nanti bukan cuman proses pendaftaran pasien tetapi keseluruhan kemedis di puskesmas atau di rumah sakit begitu ada pertanyaan sampai sini Wahyu bisa dipahami ada yang masih bingung bingung gak masih ya kenapa bagan ini iya dibuat yang ini pertama kali Anda buat jadi halaman pertamanya Anda buat itu gak perlu dibikin kata-kata ya cukup gambar-gambarnya saja tetapi kalau nanti untuk tugas besar barulah perlu Anda buat kalimat-kalimat pengantarnya bisa dipahami bisa jadi ada pertanyaan lagi gak maksud saya kalau memang tidak ada daripada kita ini kita langsung buat kelompok kan karena kan kita belum buat kelompok gimana bisa jawab kita lanjut pembuatan kelompok jadi saya rasa latihannya sudah dimengerti saya tutup dulu ini PPT saya terlalu banyak tampilan di laptop ini males ngeliatnya jadi anggota kita ini ada beberapa orang ada tiga belas disini nah kita buat grup ya Anda sudah punya teman masing-masing gak atau ada yang mau saya angkat menjadi ketua siapa disini yang bersedia jadi ketua bu aku bayar ketua bu atau mau kita acak saja kalau tidak ada jawaban saya acak ya acak aja bu acak aja ya oke kamu gak ada yang mau jawab bentar bagaimana grup nah kita buat grupnya tiga saja nah hilang ini ya bentar ya kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga ada tiga kelompok nah kelompok satu saya gimana ngacak ini ya saya acak ya benar-benar ngacak ya kita bikin random saja satu dua tiga satu dua tiga seperti ini kelompok satu kelompok satu kelompok satu kelompok kelompok satu tiga 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 satu tiga empat satu dua 123412 Wahyu lagi ya tadi Wahyu udah nggak sih Hai dia Brian jalan Wahyu kelompok satu Oh tiga ya cuman ya kita tiga kelompok 123123123 satu kelompok 2123123 123123123 Oke kemudian kelompok 3 123123 123123 Debbie belum ya berarti ya Hai ada nggak Debbie orangnya disini Hai nah itu kelompoknya ya tinggal Debbie yang belum punya kelompok Debbie mana orangnya ada nggak aku nah Debbie kamu eh karena kamu tidak punya kalau kamu di silahkan kamu ini ya nanti pilih sendiri tanya ke temanmu karena kamu yang enggak punya nih kelompok tanya ke temanmu kamu boleh masuk ke kelompok mana jadi kamu bebas tapi kamu harus izin dulu ke temanmu Oke ya nanti lapor ya Debbie setelah mata kuliahnya selesai ya udah 40 menit berjalan silahkan anda lanjutkan latihan studi kasusnya silahkan dibentuk timnya yang tadi ya nanti saya kirimkan ini kelompok-kelompok ini Oh sekarang saja ya saya kirim ya daripada nanti-nanti jadi kelompok satu isinya siapa aja ini kelompok satu aja2 hai 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 lompok satu itu sudah saya taruh di WA, lompok dua kemudian lompok tiga tinggal si Debi yang belum tahu ya Debi ini apa nih, WA nya nih, yang mana nih enggak tahu Debi yang mana, Debi nama kau ini ya oke, dah ya saya rasa jelas ini kita instruksi untuk latihannya kita sudahi dulu, saya rasa silahkan lanjutkan di grup masing-masing untuk pembuatan tugasnya sebentar lagi juga saya akan upload yang untuk tugas besar oke, selamat pagi, sampai ketemu hari Jumat dengan membahas latihan yang sudah dibahas hari ini pagi Bu terima kasih